Beberapa waktu terakhir, aku sering googling buku-buku apa saja sih yang jadi international bestseller dan aku coba membaca beberapa di antaranya. Salah satu yang aku baca adalah bukunya Vexking yang berjudul Good Vibes, Good Life. Ketika aku baca beberapa bab awal buku Good Vibes, Good Life, aku sadar kenapa sih buku ini bisa jadi bestseller. Jadi bahasanya itu sederhana dan mudah dipahami. Terus juga ada contoh-contoh yang disajikan berdasarkan apa yang dialami oleh penulis. Jadi kita bisa semakin mudah untuk memahaminya. Satu yang membuat aku tertarik untuk membaca buku ini adalah pembahasan tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Vexking menyebutkan bahwa Law of Attraction adalah hukum di mana apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu hasilkan. Kita bisa menarik hal-hal yang kita inginkan dalam hidup dengan mengarahkan atau memfokuskan pikiran kita terhadap hal itu. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, sebaiknya adalah hal yang kita inginkan. Jika kita fokus pada hal yang kita takuti atau kita tidak inginkan, justru malah itu yang akan ketarik ke hidup kita. Law of Attraction menekankan agar kita berpikir positif. Dan Vexking juga menceritakan pengalamannya dalam menerapkan Law of Attraction di mana saat itu dia ada rencana untuk pergi berlibur bersama teman-teman. Namun dia memiliki keterbatasan dana sehingga tidak bisa ikut berlibur bersama teman-teman. Akhirnya Vexking mencoba menerapkan The Law of Attraction. Dia mengikuti pedomannya dan coba sebisa mungkin untuk berpikir positif. Tak disangka tak diduga, seminggu kemudian setelah menerapkan, ada surat pemberitahuan dari kantor pajak bahwa dia lebih bayar pajaknya. Dan Vexking mengikuti seluruh prosedur untuk mendapatkan pengembalian pembayaran pajak. Setelah itu, dia berusaha untuk melupakannya. Dia berusaha untuk cari kesibukan yang positif, menjaga vibrasinya agar tetap positif, sudah pasrah apakah nanti uang itu datang atau enggak. Dan akhirnya, beberapa waktu sebelum tiket liburan itu dipesan, uang pengembalian pajaknya datang. Dan akhirnya dia bisa ikut liburan dong. Dari yang pertama, dia enggak tahu mau dapat uang dari mana ya. Terus dia menerapkan Law of Attraction. Berpikir positif. Akhirnya dia bisa mewujudkan keinginannya untuk pergi liburan bersama teman-temannya. Selain pembahasan tentang Law of Attraction, yang menarik perhatianku dari buku ini adalah pembahasan soal vibrasi atau getaran. Dalam buku ini disebutkan bahwa pikiran kita bisa mempengaruhi hidup kita. Diri kita terbentuk dari getaran pemikiran yang kita ambil dan kita tunjukkan. Oleh karena itu, kita bisa mengendalikan kenyataan dan mengubah dunia dengan cara mengubah cara kita berpikir, merasakan, bicara, dan bertindak. Agar apa yang kita pikirkan dan harapkan menjadi kenyataan, vibrasi kita harus cocok dengan vibrasi apa yang kita inginkan. Karena kenyataan adalah hasil reaksi dari penafsiran getaran. Ketika kita benar-benar yakin pada sesuatu dan bertindak seolah hal itu sudah terjadi, akan meningkatkan peluang hal itu menjadi kenyataan. Penjelasan mudahnya seperti ini, kita selalu menarik sesuatu yang frekuensi getarannya sama dengan kita. Maka ketika kita ingin memperoleh sesuatu yang baik, kita harus mengeluarkan vibrasi atau getaran yang baik. Dan sebaliknya ketika vibrasi kita itu rendah atau buruk, maka hal-hal yang ketarik dalam hidup kita adalah hal-hal yang buruk. Maka sebisa mungkin kita harus merasa positif, penuh kasih sayang, dan bahagia. Agar lebih banyak hal-hal baik yang terwujud dalam hidup kita. Jika sehari-hari kamu lebih sering merasakan perasaan benci, marah, putus asa, pokoknya yang negatif-negatif, maka yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu adalah kondisi yang buruk juga, yang serupa. Lalu pasti timbul pertanyaan, gimana sih caranya supaya kita bisa terus positif? Karena kan pasti di hidup kita ada kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi low vibration alias vibrasi kita menurun rendah. Contohnya kejadian yang buat kita sebel, yang buat kita sedih, yang buat kita sakit hati. Nah, di bagian 2, penulis menyebutkan beberapa aktivitas yang bisa membuat kondisi emosional kita bisa positif atau meningkatkan vibrasi kita. Aktivitas ini ada yang memberi dampak permanen, bisa memperbaiki vibrasimu seterusnya, dan ada yang memberi dampak hanya sementara saja, pada saat itu saja, dan ada pula aktivitas yang jika kamu rutin melakukannya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, bisa menimbulkan hasil yang lebih awet. Di bagian ini aku akan menyebutkan 5 aktivitas, sebenarnya ada 10, nanti yang 5 aku sebutkan selanjutnya aja ya. Yang pertama adalah berada di dekat orang yang vibrasinya lebih tinggi dari kita, karena energi itu menular. Ketika suasana hati kita sedang tidak terlalu baik, mendekatlah ke orang yang vibrasinya lebih tinggi, agar kita berpeluang untuk menyerap sedikit energi positif dari mereka. Ketika kita lagi ada masalah, lalu kita mencari orang yang energi atau vibrasinya positif, maka dia bisa menguatkan kita dan membantu kita lebih baik dalam memandang masalah tersebut. Bahkan kita mungkin bisa memikirkan solusi yang lebih bijak, yang lebih tenang, memang mungkin akan berdampak pada orang tersebut. Ketika dia didekati orang yang vibrasinya lebih rendah, mungkin juga dia bisa terpengaruh vibrasinya. Jadi kita yang vibrasinya lebih rendah akan naik vibrasinya, tapi orang yang vibrasinya tinggi bisa kemungkinan vibrasinya turun, karena didekati oleh orang yang sedang low vibration. Kecuali kalau orang itu sudah terlatih ya, berada di dekat orang yang low vibration, maka vibrasinya dia nggak akan terpengaruh. Dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang yang vibrasinya tinggi atau positif, kita bisa semakin mudah untuk meniru pola pikir mereka. Gimana sih cara mereka biar bisa berpikir positif, bisa mempertahankan high vibration. Dan akhirnya kita bisa menjadi high vibration people, dan menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Aktivitas kedua yang bisa kita lakukan untuk menjadi high vibration adalah mengubah bahasa tubuh. Kita bisa menipu otak kita untuk berpikir kita sedang bahagia, meski itu adalah senyuman palsu atau kebahagiaan palsu. Dengan mengubah tampilan luar, kita bisa mengubah keadaan dalam tubuh kita. Jika kita bisa berperilaku seperti seorang yang sedang senang, kondisi batin kita akan berubah baik, dan vibrasimu juga akan naik. Ada ucapan berpura-puralah sampai kamu mendapatkannya, dan ternyata ucapan ini sering berhasil. Maka kita coba deh berpura-pura dulu bahagia, nanti akan terwujud menjadi kebahagiaan yang sebenarnya. Bahasa tubuh tidak hanya akan mempengaruhi bagaimana orang memandang kita, tapi juga mempengaruhi bagaimana kita memandang diri sendiri. Coba deh, ketika kita akan menyampaikan sesuatu melalui bahasa tubuh, pikirkan pesan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, dari ekspresi wajah kita, sikap kita, bahkan cara bicara kita. Apakah bahasa tubuh kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang negatif, yang vibrasinya rendah? Kalau memang seperti itu, jangan sedih besti. Kita bisa memperbaiki bahasa tubuh kita. Bahkan di buku ini disebutkan tentang power pose, atau pose badan yang bisa menunjukkan kekuatan. Ketika kita setiap hari berlatih melakukan power pose selama 2 menit, kita bisa meningkatkan hormon percaya diri, dan menurunkan hormon stres. Maka, Cukuplah kita berlatih untuk bersikap percaya diri dan lebih positif. Maka, apa yang kita latih perlahan-lahan akan bisa menjadi kebiasaan dan mewujudkan sikap positif dan percaya diri yang sebenarnya. Aktivitas yang ketiga adalah, meluangkan waktu untuk beristirahat dan keluar rumah. Terkadang kita merasa telah menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita ingin menyendiri sejenak. Atau kita merasa terlalu banyak melakukan aktivitas atau interaksi di media sosial, sehingga kita ingin beristirahat sejenak, of sejenak nggak mau diganggu, ingin sendiri saja untuk mengisi ulang alias recharge diri sendiri. Tidak perlu merasa tidak enak dengan kebutuhan seperti itu, karena dengan kita menyendiri tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Semakin lama kita menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi tanpa kita mengisi ulang diri kita sendiri, maka semakin besar peluang kita akan menurunkan vibrasi orang lain. Maka kita perlu beristirahat, santai, menjaga jarak dari hal-hal yang bisa membuat kita stress atau tertekan, dan kita bisa menghabiskan waktu pergi ke alam, karena lingkungan yang alami bisa menyembuhkan suasana hati kita secara otomatis. kamu bisa pergi ke gunung, ke pantai, atau kalau di perkotaan ya, sulit untuk ke alam, bisa sekedar duduk-duduk di taman kota, atau melakukan aktivitas di kebun, duduk di bawah pohon, dan sekedar melihat langit atau menata bintang. Sinar matahari selain bisa membantu meningkatkan vitamin D, ternyata juga bisa membantu meningkatkan hormon bahagia. Aktivitas keempat yang bisa kamu lakukan adalah mencari sejumlah inspirasi. Ini bermanfaat banget, terutama ketika kita mulai meragukan kemampuan diri sendiri, misalkan bisnis atau pekerjaan kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kondisi seperti ini bisa menyebabkan kita lebih cepat atau lebih mudah terjatuh menjadi low vibration. Dengan mencari sejumlah inspirasi akan mendorong kita lebih optimis. Inspirasi ini bisa kita dapatkan dari mana saja, dari berbagai sumber, entah dari buku self-help, self-improvement, bisa dari koran, bisa dari novel, bisa dari podcast, atau streaming video online, bisa dari artikel online, atau bisa juga dari film yang menginspirasi. Ketika kamu punya teman yang sudah sukses, bisa juga tuh kamu mendekati dia, ngajak dia cerita, bagaimana sih pengalamannya hingga mencapai kesuksesan. Nah dari situ, kamu bisa terbuka tuh pikirannya, oh ternyata orang-orang yang sudah sukses, itu dulu juga mengalami proses yang panjang, mengalami jatuh bangun untuk sampai ke titik ini. Dengan begitu, kamu akan lebih optimis dan tidak menyerah dengan kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini. Aktifitas kelima yang bisa kamu terapkan untuk menjaga vibrasi kamu tetap positif adalah menjauhi gosip dan drama. Kayaknya ini sulit ya, karena gosip dan drama sudah jadi kebiasaan di masyarakat kita. Penulis menyebutkan, jangan bergosip, apalagi sampai menikmati aktivitas bergosip. Karena aktivitas bergosip itu menurunkan vibrasi kita. Orang yang bergosip sebetulnya hanya menyukai kehebohan saat dia mendengar isu yang menarik tentang seseorang, lalu dia bisa meneruskan isu itu kepada orang lain, menyebarkannya, dan mendapat reaksi dari orang lain. Seringnya orang yang suka bergosip ini adalah orang yang suka menghakimi, suka menilai sembarangan, dan suka membenci orang lain. Mereka terlihat suka mengeluh, dan merasakan kesenangan dalam penderitaan. Nah, gimana tuh? Penderita kok malah senang? Sebisa mungkin kita harus menjauhkan diri dari aktivitas membicarakan orang lain. Atau kamu bisa mencoba mengarahkan pembicaraan tentang orang lain itu ke sesuatu yang positif dari diri dia. Karena ketika kita membicarakan orang lain dari sisi yang negatif, maka kita mengeluarkan energi yang negatif, menurunkan vibrasi kita sendiri, dan akhirnya malah menarik lebih banyak kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Juga, jangan masuk ke drama yang tidak perlu, karena bisa meningkatkan stres dan kecemasan. Maksudnya, drama yang nggak perlu tuh kayak gimana sih? Berdebat dengan orang lain, yang sebenarnya orang itu hanya ingin membuktikan pendapatnya adalah satu-satunya pendapat yang benar. Sedangkan, pemikiran kita itu salah. Maka, jauhilah model orang-orang yang seperti ini. Ketika mau berdiskusi atau menyampaikan pendapat, lihat dulu deh lawan bicaranya. Apakah orang ini berpikiran terbuka? Apakah dia mau mendengarkan sudut pandang orang lain? Karena ada loh, orang yang ngajak debat itu hanya ingin membuktikan bahwa dia itu pintar, bahwa dia itu berkuasa, bahwa dia itu pikirannya itu luas. Nah, kamu harus menghindari berdebat dengan orang-orang yang seperti ini. Sebaiknya pergi menjauh, karena pertengkaran atau perdebatan seperti ini bisa merusak kedamaian dirimu. Sampaikan dengan ramah bahwa aku menghargai perbedaan pendapat kita. Lalu, berpindahlah membahas hal yang lain. Alihkan pembicaraan ke topik yang lain. Gunakan waktumu dengan bijak untuk aktivitas-aktivitas yang membuat hidup kita lebih baik. Sekian dulu 5 tips yang disebutkan oleh Fax King untuk meningkatkan vibrasi. Nanti tips-tips yang lain akan aku bahas di konten selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.